Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juli minggu ketiga. Stay tuned! Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tau, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk ditradingkan selama satu minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngasih tau kabar yang sangat baik lagi teman-teman ke kalian. This is Daryl Mini Coaching Class Batch yang kelima akan segera dimulai. Ini adalah program konferensif, kelas teknikal analisis buat kalian yang pemula, teman-teman ini. Jadi ini dari basic banget. So, kalau misalnya kalian pemula, kalian tetap bisa ngikutin sampai kalian bisa menjadi trader yang mandiri. Nah, buat kalian yang tertarik, sekarang kita saksikan dulu video info tentang This is Daryl Mini Coaching Class Batch yang kelima. Halo guys, saya Daryl Yahya. This is Daryl Mini Coaching Class Batch yang kelima akan segera dimulai. Pendaftaran akan dilakukan 15 Juli 2021 dan kelasnya akan dimulai 5 Agustus 2021. This is Daryl Coaching Class ini adalah pembelajaran analisa teknikal secara komprenensif, dimulai dari basic sampai kalian bisa trading mandiri. So, di masa PPKM ini yang sangat tepat, mungkin kalian butuh sesuatu untuk dipelajari dan bisa menghasilkan cuan yang signifikan. Silahkan ikuti dari Coaching Class Batch yang kelima. Slotnya sangat terbatas, hanya untuk 50 orang saja dan banyak sekali teman-teman yang sudah merasakan hasil dari Mini Coaching Class Batch yang keempat bisa dilihat dari testimonialnya. Nah, buat kalian yang tertarik untuk join di Mini Coaching Class Batch yang kelima, kalian harus langsung segera hubungi nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini, teman-teman ya. Langsung hubungi sekarang, di-pause dulu, dicatut nomornya, langsung hubungi. Jangan sampai telat dan jangan sampai ketinggalan sampai bertemu di Mini Coaching Class Batch yang kelima. Nah, teman-teman, tadi itulah infonya tentang Mini Coaching Class Batch yang kelima. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik, kalian langsung aja hubungi admin di WhatsApp yang ada di bawah ini, decision di bawah. Kalian tinggal hubungi admin melalui WhatsApp dan kalian bilang kalian mau daftar di SIS Daryl Mini Coaching Class yang kelima, teman-teman ya. Jangan sampai ketinggalan karena slotnya terbatas sampai 50 orang saja. Nah, teman-teman, dan juga kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, link-nya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Nah, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi, kalau misalnya ada maka tersambahkan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi, kalian jangan transfer-transfer, teman-teman, oke? Berbicara tentang IHSG, teman-teman ya. IHSG masih berada di range 6 ribuan, teman-teman ya. 6.040-an kemarin di-close-nya. Dan belum kemana-mana harganya, tetapi, ya tetapi, dia sudah break trenan atasnya, teman-teman ya. Jadi, IHSG itu sudah break trenan atasnya. Ini menjadi tanda-tanda yang baik. Nanti minggu depan kemungkinan besar dia bergerak ke atas, teman-teman ya. Prediksi kita kemarin, di hari Selasa kemarin, harusnya dia break, tetapi ternyata sideways-nya bertambah panjang sedikit. Dan, kalau misalnya kita lihat-lihat, kalau misalnya kemarin itu 1 banding 1, maka secara timenya, teman-teman ya, dia akan bergerak ke FIBO 1 banding 1,618-nya, teman-teman ya. Jadi, itu bisa jatuh di minggu depan kira-kira. Oke? Dan, saham-saham apa saja yang kira-kira bisa jadikan referensi, dan juga yang kalian request juga bagaimana, semuanya nanti kita akan bahas seperti biasa. Gue akan bahasnya di monitor, supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chat. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita langsung ke monitor, teman-teman. Oke, kita sekarang sudah ada di monitor, teman-teman. Dan, di depan kalian ini, gue sedang menggunakan Trading View, ya. Ini ada charting tools yang biasa gue gunakan untuk menganalisa saham, ya. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa klik link di bawah untuk daftar Trading View. Ini bisa gratis, bisa bayar. Yang bayarnya itu, nanti kalian bisa dapat fitur yang namanya filtering saham. Jadi, kalian tidak usah capek-capek dari 500 saham itu dilihat semua. Jadi, kalian tinggal pakai fitur tersebut, nanti kalian bisa menemukan saham-saham yang sesuai dengan kriteria kalian. Oke? Dan, ini yang di depan kalian juga, ada indeks kita, IHSG, teman-teman, ya. Dan, di minggu lalu, ya. Di hari Jumat kemarin, IHSG close di 6.072, ya. 6.072-an, kalau nggak salah, ya. Di sini, ya. Dan, di sini ada kabar baik, teman-teman, ya. Dia memang, pergerakan harganya masih ada di Sideways ini, ya. Di Quasimodo ini. Yang mana ini juga bentuknya Inverted Threat and Shoulder. Yang harusnya, di tanggal 9 kemarin, dia, saya perkirakan break, tapi ternyata, dia kena lagi dan dipantuin lagi sekali lagi. Ya, berarti ini secara time geometriknya, dia tidak menggunakan 1 bandi 1, ya. Atau 100 persen, ya. Tetapi, dia mungkin menggunakan 1,272-nya, atau 1,618-nya. Yang mana itu jatuhnya di tanggal, sekitar tanggal 23 sampai 26 Juli, teman-teman, ya. Itu bisa, kemungkinan dia bisa break ke atas. Tetapi, untuk minggu depan, dilihat dari candle-nya, teman-teman, ya. Dari price action-nya, dia ini bisa menuju ke atas, teman-teman. Kenapa? Karena secara trend garis besarnya ini, ini ada trend line atas seperti ini, ya. Bearish channel-nya, ya. Ini sudah di-break, teman-teman, ya. Ini harganya sudah keluar, dan sudah bergerak di atas bearish channel-nya ini. Dia pertama sudah di-break di atas, kemudian dia false break ke bawah, dan sekarang dia sudah bertahan di atas lagi. Ini tandanya apa? Walaupun ada tekanan bearish yang kuat, yang seolah-olah itu dia pengen neken harganya ke bawah, tetapi bullish power-nya juga masih kuat, teman-teman, ya. Sehingga dia bisa bertahan di atas. Nah, kalau kondisi seperti ini, IHSG ini menjadi satu katalis IHSG yang baik, teman-teman. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa buying power-nya itu sudah berada di atas rata-rata, teman-teman, ya. Di atas rata-rata, dan dia sudah bergerak di atas trend line-nya, yang mana dia mungkin bisa bergerak nanti langsung bergerak ke atas, ya. Target-nya itu tetap, teman-teman, ya. Kita ambil pertama itu di 6.300 sampai 6.400-an. Itu menjadi target pertamanya IHSG untuk bergerak, yang nantinya dia harus bergerak ke 6.500 dan baru ke 7.000-an, teman-teman, ya. Jadi ini bisa menjadi awal permulaan pergerakan IHSG untuk jalan bullish lebih tinggi lagi, ya. Kalau misalnya kalian lihat, ya, teman-teman, ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, kalian ambil dari primary trend-nya seperti ini, dan kalian timpang ke sini, teman-teman, ya. Kenapa saya taruh di sini? Karena ini harusnya bentuknya, itu channel-nya seperti ini. Kalau misalnya kalian tidak mau, kalian bisa taruh di sini juga tidak apa-apa. Ya, ini kalau misalnya kita menggunakan 1 bandi 1, AB sama dengan CD-nya saja, dia bisa sampai ke 7.400 sampai 7.500, ya. So, itu target panjangnya, ya, itu target panjangnya, tetapi untuk sekarang, teman-teman, untuk sekarang kita targetnya tetap di 6.400 sampai 6.500, ya. 6.300 sampai 6.500, ya. Itu menjadi target terdekat dari IHSG, oke. Nah, itu untuk pergerakan IHSG seperti itu untuk minggu depan. Nah, sekarang sebelum saya maju ke saham-saham yang bisa direferensikan, saya mau bahas dulu saham-saham yang kemarin saya sudah bahas. Yang pertama itu ada BBRI. Nah, untuk BBRI sendiri, ini sesuai dengan plan kita, teman-teman, ya. Kemarin kita bikin plan seperti ini dan dia sesuai banget, ya. Dia masuk ke area buying kita di sini, di 3.700, ya. Dia masuk, kena, langsung dia naik dan meninggalkan daerah buying zone kita. Terus dia bisa false break ke atas, bergerak di atas 3.820. Ini kemungkinan besar BBRI akan terus menanjak, teman-teman, ya. Seiring dengan IHSG yang menguat, dia juga pasti kemungkinan besar akan menguat. Dan IHSG ini juga masih masuk ke dalam pilihan saham saya untuk minggu depan, jadi nanti saya akan bahas lebih lanjut, ya. Kemudian yang berikutnya, TINs, teman-teman, ya. Nah, untuk TINs ini juga kita sudah masuk ke floating profit, teman-teman, ya. Di floating profitnya itu, ya, ini sekitar kurang lebih 5 persenan, teman-teman, ya. Kurang lebih sekitar 5 persenan, ini menjadi sesuatu yang bagus. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi price-nya juga dan dari sektornya juga, ini TINs ini masih akan terus ke atas, teman-teman, ya. Masih akan terus ke atas. Dan ini masih menjadi sesuatu yang baik juga untuk dipertahankan, ya. So, kalau misalnya kalian mau hold, ya silahkan di TINs. Itu juga masih ada ruang yang cukup untuk kalian hold, ya. Kalau misalnya kalian mau TP, usahakan TP-nya itu di daerah 1850-1860-an. Itu mencetuk TP yang pertama. Itu untuk yang saham-saham yang kemarin saya sudah bahas, ya. Sekarang saham-saham yang saya rekomendasikan ke depannya. Pertama, BBRI, teman-teman. Saya sudah bilang, BBRI masih menjadi inceran saya untuk minggu depan. Saya masih hold, bahkan saya mau tambah lagi posisi. Kenapa? Karena ini secara price-nya, teman-teman, dia sudah masuk ke area atas support-nya lagi yang di break. Ini menjadi namanya false break. Yang kita tahu false break ini merupakan price action yang memiliki momentum ke atas, ya. Dan untuk target BBRI masih belum berubah. Saya masih hold sampai 4.400, ya. Untuk paling nanti kalau untuk TP awal untuk ambil sebagian ini 4.170 sampai 4.200, saya nanti lihat ya kondisi harganya seperti apa. Tapi yang jelas untuk BBRI seperti itu, secara price-nya juga dia bagus. Dan dia di sini ini ada gap, teman-teman. Gap-nya sudah di-fill dengan bagus, ya. Sudah di-fill, sudah ditutup. Dan ini saatnya BBRI itu untuk naik ke atas, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli BBRI, masih sama, teman-teman, ya. Stop loss-nya itu masih di area 3.500-an. TP-nya masih di area 4.390. Yaitu menjadi area kita, ya. Jadi ini saya sudah hold BBRI, tapi saya mau nambah nanti, teman-teman, ya di hari Senin. Oke? Seperti itu. Itu untuk BBRI. Kemudian saham yang kedua itu adalah HERO, teman-teman, ya. Ini saham yang... Ya mungkin kalian kaget kok HERO ya kenapa? Padahal saya jarang... Ini saham nggak liquid sebenarnya apa segala macem, gitu ya. Tapi gini. HERO ini banyak rumor, teman-teman, ya. Yang kemarin rumornya tuh nggak bagus sebenarnya, ya. Yang katanya dia mau nutup seluruh giant, gitu ya. Giant mau ditutup semua dan dia mau fokus ke IKEA, ya. Dan IKEA, seperti yang kita tahu, ekspansinya besar sekali. Dan ternyata dari pasarnya itu menggambarkan ketertarikan justru, ya. Jadi banyak orang yang tertarik dengan HERO ini. Dan secara price-nya, teman-teman, ya. Secara price-nya ini dia membentuk satu pattern bully seperti ini, ya. Yang mana dia sudah di break ke atas dan dia sekarang mau mendekati top-nya, teman-teman, ya. Jadi ini kita perhatikan area top-nya seperti ini. Ini bisa menjadi area supply-nya, ya, di sini. Dan kalau dilihat dari build-up harganya, teman-teman, ya. Ini tetap tendensinya tuh kuat sekali ke atas, ya. Di sini sempat ada seller yang bagus, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, perhatikan dari volume analisisnya. Di candle yang paling atas dengan volume terbesar ini adalah ini merupakan candle bullish, teman-teman, ya. Candle bullish seperti ini. Ini candle bullish yang ini, ya. Kemudian ada volume seller terbesarnya itu juga candleberry seperti ini. Tetapi begitu dia muncul candle seller terbesar ini, selling-nya tuh langsung turun. Ya, jadi berarti seller-nya tuh nggak ada. Malahan ini buyer-nya tuh yang naik lagi, teman-teman, ya. Buyer-nya naik lagi di daerah sini, ya. Dan sekarang harganya sudah berada di atas itu, ya. Di atas area buyer yang kedua di sini, ya. Harganya sudah berada di atas itu, ini berarti suatu tanda yang bagus banget, ya. Dan kemudian untuk kita lihat juga, dia hampir mau nge-break area si buyer-nya lagi di sini, ya. Dan kemudian, nah ini, teman-teman, ya. Nah, kalau dilihat dari build-up-nya seperti ini, ini seller-nya nggak ada sama sekali di volume, ya. Teman-teman, ya. Nggak ada seller-nya. Dan ini kita tinggal tunggu aja lonjakan buyer-nya masuk lagi dan untuk nge-break yang namanya level 1900-nya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian mau spekulasi, ini saya masuknya spekulasi, teman-teman, ya. Saya akan beli di sini. Dan kalian bisa stop loss-nya itu tinggal, ya. Kalau kalian beli di sini, ya. Kalian beli di sini, lihat saya. Stop loss-nya kalian tinggal taruh di area 1450, 1440, sampai 1450. Dan untuk TP saya ini, ya. Saya akan TP itu di 1 banding 1-nya, teman-teman. Ini 1 banding 1-nya maksudnya seperti apa? Saya akan TP dari sini, ya. Saya tarik ke sini. Oke, dan kemudian saya akan copy paste seperti ini, teman-teman, ya. Ini akan menjadi area TP-nya, ya. Nah, ini risk reward-nya. Risk reward ratio-nya 1 dibanding 2,4. Ya, ini masih bagus sekali, ya, untuk hero ini. So, TP-nya, entry-nya di 1.700, stop loss-nya di 1.430-an. Kemudian untuk, apa, sorry, SL-nya di 1.430-an dan TP-nya di 2.350-an. So, ini bisa kalian pertimbangkan untuk menjadi satu referensi, teman-teman, ya. Oke, seperti itu. Itu untuk si hero. Dan kemudian, saham-saham yang kalian request, tentunya, ya. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada yang namanya indie. Nah, untuk indica energy ini belum ada momentum bullish yang kuat, teman-teman, ya. Masih ada rejection berisi di sini. So, kilo untuk si indie ini kita mungkin masih bisa tunggu, teman-teman, ya. Sampai mana? Sampai dia turun ke area ini, ya. Di sini ini ada area yang bisa dijadikan patokan, ya, teman-teman. Jadi, kita bisa tunggu dia mungkin sampai koreksi ke sini. Itu baru aman, ya. Atau, ya, nah, ini juga bisa jadi, maksudnya jadi pivot, ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita mau set areanya, ya, seperti ini. Nah, ini area yang paling benarnya di seperti ini, ya. Jadi, kalau misalnya kalian mau entry indie dari harga 1.135-1.200. Jadi, kalau di 1.200 kalian mau mulai akumulasi, itu mungkin bisa. Cuma untuk sekarang belum, teman-teman, ya, belum. Karena dia secara price-nya itu juga nggak terlalu bagus. Dia sudah break, ini area support ini sudah di break ke bawah, ya. Dan dia bertahan di bawah, sempat menaik, tapi ada rejection lagi ke bawah. Jadi, masih ada tahanannya. So, itu untuk indie nanti tahan dulu. Berikutnya ada ICBP. Nah, untuk ICBP ini bagus, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau buy, kalian bisa gambarin seperti ini. Ini area buy-nya di daerah sini, di 8.150-8.475, ya. Kenapa? Seperti itu. Karena disininya ada structure key-nya, ada key level-nya disini, teman-teman, ya. Dan ini sudah naik, membuat higher-higher dari sini. Ya, kemudian dia di retrace. Dan retrace-nya pun saya set di FCA-nya, di 0.382-0.618. Ya, sehingga kalau misalnya dia masuk ke area ini dan ada rejection ke atas, dan dia bikin swing low disini, itu bisa kalian entry untuk ICBP. Gitu ya, itu itu ICBP. Next-nya ada Rals. Ya, untuk Rals ini, Ramayana, ini belum bagus sama sekali. Bearish pressure-nya masih kuat sekali, ditandai dengan candle bearish yang beruntun seperti ini. Ya, dan ini mungkin dia bisa ngejar ke 5.50-nya, teman-teman, yang saya sudah tandain. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau entry Rals, tunggu dulu sampai dia seenggaknya koreksi ke 5.50-an. Oke, itu untuk Rals. Next-nya ada PMMP. Nah, untuk PMMP ini, teman-teman ya, panca mitra multi perdana ini, dia trend-nya masih bulis ya, secara garis besar trend-nya masih bulis, tetapi dia lagi ada di top-nya, di peak-nya ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, saya tinggal lihat di sini ada volume kebetulan yang sangat dominan sekali ya. Kita tinggal lihat aja, volume-nya di sini ini bisa dijadikan area demand, teman-teman ya. Nah, sehingga kalian kalau mau base entry-nya di si PMMP ini, kalian bisa ambil di angka ini ya. Sebentar, saya garisin. Nah, di angka 425, teman-teman, 425-an. 425 adalah angka atau area terbaik untuk kalian entry. Kalau sekarang jangan dulu, karena dia berada di top, takutnya nanti dia koreksi ke bawah. Itu lumayan ya, teman-teman, persenannya. So, kalian bisa tunggu di 425 untuk PMMP. Next-nya ada BEMAS ya. BEMAS ini juga kemarin lagi naiknya besar banget ya, tapi kemarin dibanting ya. Nah, kalau misalnya kondisi bank seperti ini ya, ini kalau misalnya kita lihat dari kondisinya, volume yang paling besar di sini ya. Dan dia sekarang berada di support-nya, kita tinggal lihat apakah dia bisa di break. Kalau dia di break ke bawah, ke bawah sini, kita jangan ambil dulu si BEMAS. Apalagi sampai dia tembus trendline-nya seperti ini. Ini ada trendline-nya minor-nya di sini ya. Kalau dia sampai tembus trendline-nya seperti ini, ya ini lebih berbahaya lagi. Tapi kalau dilihat dari prestation-nya, dia banyak rejection ke bawah, teman-teman ya. Dan ada gap juga ke bawah, berarti ini ngebut ke bawahnya. Kalau saya pribadi, saya tidak akan entry dulu. Saya tunggu dulu kondisinya sampai dia bisa clear ya. Karena kalau dilihat dari story-nya itu juga di sini. Dari mulai candle yang di sini juga sudah mulai ada rejection. So, ini banyak yang mau keluar dari market ini. Next-nya ada breeze, teman-teman ya. Nah, kalau untuk breeze ini, ini beda cerita ya. Dia bagus, kenapa? Karena ini ada area shoulder-nya ya, teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita gambarin, ini jadi area shoulder-nya. Ini head-nya ya. Walaupun head-nya itu double head yang jadi double bottom seperti ini. Dan ini, kalau misalnya kita lihat, dia bertahan di area konsolidasi kecilnya ini. Yang berupakan shoulder-nya. Dia bisa build up ke atas, teman-teman ya. Dan ini, kalau kita lihat di sini, dia bikin double bottom kayak begini. Ini bisa jadi momentum ya, ke atas ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan, kita tarik aja ke neckline-nya dari sini. Kemudian kita tarik ke neckline, kita ukur. Dia bisa berhenti sampai mana. Kalau seperti ini, dia berhentinya sampai di atas sini. Nah, ini teman-teman, ini kan batas berhentinya di sini. Jadi, kalau misalnya keputusan untuk beli terbaik gimana? Kalau misalnya ada satu candle yang bisa close di atas ini. Ini kan belum ada yang close ya. Di reject-reject terus ya. Kalau teman-teman lihat ada candle yang close di atas 2.450 close, teman-teman ya. Itu kalian baru bisa entry, teman-teman ya. Tapi kalau selama dia belum ada yang close di atas itu, jangan dulu. Tunggu sampai dia ada yang close. Karena bisa aja, jadi nanti brisnya dibalikin harganya. Next-nya ada PTPP. Nah, PTPP ini juga menjadi inceran saya, teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke area buying saya. Jadi, ini ada area buy saya di level 780 sampai ke 870. Yang mana saya akan beli sebenarnya di harga-harga sekarang 800 sampai 850 gitu ya. Tapi saya akan wait NC dulu. Kenapa pertimbangannya? Karena ya kembali lagi ke PPKM ini. Dan juga saya pengen tunggu sampai dia tuh nge-break dia punya falling wedge-nya ini. Ya, ini merupakan reversal pattern-nya dia ya. Seperti ini, yang kecil ya. Kalau dia sudah break ke atas ya, teman-teman. Dia sudah bikin swing ke atas seperti ini. Ya, itu baru saya mau entry. Jadi, saya kemungkinan entry kalau dia sudah break di atas 870-an. Baru saya bisa entry gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau spekulasi, lagi nggak ada posisi apa-apa, bingung beli saham apa. PTPP bisa jadi salah satu pilihan juga. Karena ini sudah mencapai bottom-nya ya, teman-teman ya. Yang mana dia kita punya risk reward-nya juga jadi kecil, teman-teman ya. Jadi, bagus maksudnya risk reward ratio-nya. Jadi, kalau misalnya kalian beli di sini sekarang, stop loss kalian tuh nggak usah jauh-jauh. Stop loss kalian tuh langsung aja di bawahnya sini ya. Nah, ini di 760-an lah ya. Tapi TP kalian bisa sampai di sini, minimal. Ini minimal, teman-teman ya. Minimal di 1060. Jadi, 24% dibanding 10%, 1 dibanding 2,33. Ya, itu bagus banget. Terus, kemudian ada GJTL. Nah, untuk GJTL ini ya. Ini saya juga belum, belum ada tanda-tanda yang bagus sekali. Karena tekanan berisnya masih kuat juga. Paling di sini tahanan dia terakhir itu adalah di sebelah sini, teman-teman ya. Ini adalah tahanan terakhirnya ya. Ini kalau saya gambarin seperti ini. Nah, ya. Jadi, kalau misalnya kalian mau entry dia, ya. Kalian ada baiknya entry di angka 700-an. 700-710. Sedikit lagi ya. Kalau sekarang tanggung, teman-teman ya. Karena dia masih bisa ketarik lagi sekitar 10%. Jadi, itu lumayan ya. Jadi, kalau misalnya kalian modalnya pas-pasan, lebih baik sabar untuk menunggu. Next-nya ada JPFA. Untuk JPFA sendiri, ini juga masih belum ada tanda-tanda yang bagus untuk buy. Tetapi, ini waktunya juga tidak lama lagi. Kalian bisa entry, teman-teman ya. Dia akan turun kurang lebih di level ini, teman-teman ya. Yang daerah gap sini, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di level 1520-an ya. Jadi, kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa tungguin JPFA di area itu. Itu menjadi area terbaik yang mana memiliki risk reward yang paling bagus. Itu untuk JPFA. Next-nya ada HMSP. Untuk HMSP belum ada positif lagi, teman-teman ya. Ini masih beris ya. Masih beris ya. Ini kemungkinan besar masih bisa jebol. Ini bikin lower low lagi sekali lagi. Dan itu bisa menjadi sesuatu yang kurang baik. Jadi, kalau misalnya kita mau beli HMSampurna, tunggu nanti sampai ada satu pattern reversal di bawah, teman-teman ya. Mungkin bisa di area-area psikologis di harga 1000 atau di harga 900, teman-teman. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari weekly-nya ya. Kalau misalnya kita ke weekly dulu sekali ya. Sebentar. Nah, untuk weekly-nya, teman-teman ya. Next area-nya itu ada di harga sekitar 990. Di seribuan lah ya. Jadi, makanya kalian bisa tunggu di harga seribu untuk HMSP. Seperti itu. Nah, berikutnya, teman-teman ya. Ini ada BBNI. Nah, untuk BBNI ini bagus, teman-teman ya. Jadi, ini sama seperti BBRI juga. Dia sudah muncul momentum untuk buy ya. Di mana dia membentuk konsolidasi di sini. Di area support kuatnya atau key level-nya. Dan dia memiliki tendangannya ke atas yang lumayan kuat. Jadi, kalau misalnya kalian tungguin BBNI ini untuk break aja di atas sini. Di atas 48, sekitar 48.50-an. Dia bisa bertahan di atas itu. Kalian bisa ambil BBNI juga. Bisa masukin portfolio. Jangan takut untuk beli BBNI karena ini juga banking yang kuat ya, teman-teman, di Indo. Terus, berikutnya ada Laba, teman-teman. Nah, Laba ini juga dia sudah bergerak ya. Sudah dari 200. Harganya yang pertamanya 214. Topnya di 432. Udah 100% lebih. Dan sekarang saatnya orang-orang lagi take profit nih. Ketahuan ya. Jadi, kalau misalnya kalian mau nunggu atau mau ambil aba. Pertama, kalau mau spekulasi di 368. Yang kedua itu di daerah 290-an atau 300 ya. Di situ adalah area terbaik. Kalau sekarang, jangan dulu, teman-teman. Karena ini adalah area TP orang-orang sebenarnya. Yang terakhir, teman-teman, ada TRUE. Nah, untuk TRUE ini, ini juga saham-saham yang belum lama, teman-teman. Dan dia aneh banget chartnya ARB, 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 ARB gitu ya. Di sini juga banyak rejection. Jadi, saya tidak merekomendasikan untuk kalian masuk ke saham ini dulu. Masih banyak saham-saham yang bagus lainnya. Oke. Mungkin itu aja, teman-teman, yang mau gue sharing. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan gue bukan financial advisor. Jadi, apapun yang di-sharing di sini, hanya pandangan gue semata sebagai seorang trader di dunia saham. Jadi, jangan anggap ini adalah financial advisor untuk kalian. Oke. Mungkin sampai sini dulu, teman-teman. Thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke, teman-teman. Jadi, itulah pembahasan gue tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kalian request ya. Dan juga saham-saham yang bisa direfresikan selama satu minggu ke depan. Semua sudah gue bahas. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi, perlu diingat, saya bukan seorang financial advisor. Jadi, kalau misalnya kalian mau mengambil sesuatu dari video ini, kalian tetap harus sesuaikan dengan trading management kalian, risk management kalian, dan money management kalian. Supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian tertarik untuk join di DC Daryl Mini Coaching Class Batch 5, kalian langsung aja hubungi admin di bawah, teman-teman ya. Di nomor WhatsApp di bawah. Kalian tinggal daftar tersebut. Slotnya cuma untuk 50 orang, so jadangan sampai ketinggalan. Oke. Dan buat kalian yang belum punya grup trading juga, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya juga ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join. Dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain, seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. So, kalian jangan transfer-transfer, teman-teman ya. Kalian juga bisa subscribe channel ini, kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini, dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah, kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham, ataupun materi yang mau gue bahas ke depannya, selama materi tersebut berhubungan dengan saham, Forex, dan juga Cryptocurrency. Gue pasti akan baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, teman-teman mungkin sampai sini dulu aja videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menjempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax